Rumput berulang juga dapat digunakan sebagai pewarna rambut alami Dengan merebus rumput berulang yang kering selama 1 jam Kemudian biarkan airnya dingin Dan digunakan untuk mengecat rambut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Salam um swastiastu namo buddhaya Salam kebajikan Sampurasun Rahayu Rahayu Sahabat di 2 TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji hanyalah milik Allah Yang memberikan ribuan nikmat kepada kita Nikmat yang terpenting adalah Nikmat sehat walafiat Sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini Insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tentang 7 manfaat rumput berulang Tanaman yang ajaib Bisa bikin cantik Sebelum kalian menelanjutkan menyimak video ini Bagi teman-teman yang sudah melakukan Subscribe, like, komen, dan share Saya doakan Semoga disaatkan jiwa dan draganya Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Insya Allah mendapatkan uang Tak terdegang 100 miliar rupiah Amin ya Rabbul Amin Mungkin teman-teman masih rada asing dengan rumput berulang ini ya Rumput berulang adalah jenis tanaman yang dikenal dengan beberapa nama ya Di daerah ya Seperti horse style Atau pewarna rambut Dan cola dekabola Tanaman ini memilih badang yang kuat dan berpori Dan dapat tumbuh hingga ketinggian sekitar 1 meteran Kalau teman-teman sudah mengenal rumput berulang ini Tidak perlu lagi menggunakan cat warna rambutnya Kalian bisa menggunakan cat alami menggunakan rumput berulang Selain ekonomis dan aman dari bahan kimia Rumput berulang ditemukan di seluruh dunia ya Di Amerika, Utara, Asia, dan Eropa Termasuk di halaman rumah kita Rumput berulang sudah lama digunakan untuk kesehatan dan bahan kecantikan Supaya tidak penasaran Berikut ini adalah 7 manfaat rumput berulang Tanaman yang ajaib bisa bikin cantik Yang pertama adalah mengatasi infeksi saluran kemi Rumput berulang mengandung senyawa-senyawa yang dapat membantu melawan infeksi saluran kemi Beberapa selesai menunjukkan bahwa ekstrak rumput berulang dapat membantu mengurangi rasa sakit Dan gejala infeksi saluran kemi Untuk yang kedua adalah meningkatkan kesehatan tulang Rumput berulang mengandung senyawa silika yang dikenal untuk membantu memperkuat tulang Kandungan silika yang terdapat di dalam rumput berulang juga dapat membantu mencegah kerapuhan tulang Dan membantu dalam penyembuhan tulang yang patah Kemudian yang ketiga adalah mengatasi jerawat Rumput berulang secara tradisional digunakan untuk merawat kulit yang teriritasi dan berjerawat Itu di mukanya supaya mulus Senyawa-senyawa yang terkandung di dalam rumput berulang dapat membantu meredakan inflamasi pada kulit Dan mempercepat proses penyembuhan Bagaimana caranya cukup dengan merendam rumput berulang yang segar atau kering dalam minyak nabati Seperti minyak zaitun atau minyak bunga matahari Itu selama beberapa minggu Selanjutnya dapat digunakan sebagai obat luar untuk mengatasi masalah kulit dan luka Kemudian yang keempat mengurangi resiko kanker Beberapa studi menunjukkan bahwa rumput berulang dapat membantu mencegah pertumbuhan sel kanker Senyawa-senyawa dalam rumput berulang dapat membantu memperlambat pertumbuhan sel kanker Dan dapat menghambat proses metastasis Yang kelima adalah menggantikan kekurangan nutrisi tubuh Dengan membuat teh rumput berulang Rendam 1 sendok makan rumput berulang kering dalam 1 cangkir yang sudah diisi dengan air panas selama 15 menit Saring dan minum teh ini sebanyak 3 kali sehari Sedangkan untuk membuat infus rumput berulang Masukkan 1 oz rumput berulang yang segar atau kering ke dalam 1 liter air mendidih Tutup rapa dan biarkan meresap selama beberapa jam Saring dan minum infus ini sepanjang hari insyaallah segar Kemudian yang keenam adalah sebagai rumput organik Rumput berulang mengandung banyak nutrisi ya teman-teman Termasuk kalium, fosfor, dan magnesium Kandungan senyawa pada rumput berulang dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman Dengan menambahkan ke dalam kompos atau merendamnya dalam air selama beberapa hari untuk membuat pupuk yang berjenis cair Yang sangat menarik yang ketujuh ini sebagai pewarna rambut alami Rumput berulang juga dapat digunakan sebagai pewarna rambut alami Dengan merebus rumput berulang yang kering selama 1 jam Kemudian biarkan airnya dingin Kemudian digunakan untuk mengecat rambut Pewarna dari rumput berulang yang secara alami ini dapat memberikan warna coklat kemasan pada rambut kalian Sehingga kalian akan tampil lebih keren dan cantik Meskipun rumput berulang memiliki banyak manfaat kesehatan yang terbukti Tanaman ini juga memiliki efek samping yang perlu diperhatikan Rumput berulang mengandung senyawa kimia yang dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan Oleh karena itu disarankan untuk tidak mengkonsumsi rumput berulang secara berlebihan Dan selalu mengikuti dosis yang direkomendasikan Rumput berulang memiliki efek diuretik yang dapat menyebabkan kencing lebih sering Jika kalian mengkonsumsi rumput berulang ya Pastikan untuk minum air yang banyak supaya tidak terjadi atau terhindar dari dehidrasi Beberapa jenis obat yang mengandung diuretik dan obat untuk tekanan darah tinggi Dapat berinteraksi dengan rumput berulang ya teman-teman Oleh karena itu sebelum menggunakan rumput berulang Sebaiknya konsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau apoteker Memang rumput berulang adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat kesehatan dan untuk kecantikan Meskipun begitu Penggunaan rumput berulang harus dilakukan dengan hati-hati Dan tidak berlebihan karena tanaman ini memiliki beberapa efek samping yang perlu diperhatikan Yang seperti saya sebutkan tadi Jika kalian ingin tetap menggunakan rumput berulang untuk tujuan kesehatan Sebaiknya kalian berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang kalian kenal ya Oke teman-teman itulah tadi tujuan manfaat dan efek samping rumput berulang Yang bisa membuat kalian sehat dan tampil cantik Terima kasih kalian sudah menyimak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat untuk diri kita semuanya Khususnya buat diri pribadi saya Kebenaran itu hanya datangnya dari kursi Allah SWT Sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan Jangan lupa ya teman-teman ya Sedangkan subscribe kalian Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb